Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Nah hari ini Saya lagi menuju ke Daerah Puncak Bukor Mau liburan Rencananya kita ini mau ke salah satu area atau tempat Dimana ini Enak banget deh Mohon maaf ya saya gak tutup Soalnya udaranya enak banget Jadi kita mau ke salah satu area Namanya Gunung Mas Nah buat kalian yang pengen tau gimana Di Gunung Mas itu sekarang Ikutin terus video saya Sebelum saya melanjutkan Jangan lupa subscribe dulu ya Periksa dulu Periksa suhu dulu ya Berapa suhunya? 35,8 Maaf ya Bu Oh iya Tangan Silahkan Pak Layar tiketnya disini Iya tiket dari sini Anak kecil satu Dewasa dua Sudah usia tiga tahun atau belum? Sudah Sama ya 54 54 Cuma 54 Sepuasnya kan? Kalau untuk Suara sih Bebas area Betul Ada 4 ribunya enggak Pak? Ada 4 ribunya Bukan gak pake tahun sih Enggak ada Pak Enggak ada ya Pak Iya Maaf ya Iya enggak apa Pak Palingnya jadi 46 Iya Nah ini tiketnya Tepuk tiga ya Jadi di atas tiga tahun Sudah dihitung Kalau naknya masih dua tahun Berarti masih gratis Naik sekarang Oh naik kuda Tuh disitu naik kuda Nah sekarang kita peliling dulu Nah ini nih vila nih Ini vilanya disewain nih Nah ini vila kamar Nah ini disewakan Semacam kayak bunga lo Dan harganya berbeda-beda Jadi kalau ada yang belum keluarga Mau ngelapas ini bisa nih Tuh Ini namanya Vilanya yang tipe pang tango Tiga nya ada Tinggal tempat kamar ya Enak tuh buat Santai bareng-bareng keluarga Soalnya pinggir-pinggirnya juga Sepanjirnya di atas nih Masih berdabut Semua Dan ini buruknya cuma Jalan-jalan Kalau mau naik motor juga gak masalah Jalan-jalan disini Enak juga Tentara cantai dan sejuk Masa harinya gak selalu Berasa panas disini Nah ini restorannya Enak juga Parkir dulu Nah ini Saya turun buat ngajak Teman-teman semua Melihat cara langsung Bagaimana Situasi di Kekebunan tehnya langsung ya Tapi lihat deh Ada aja lo yang Buang sembarangan Masih disini Buang teh Disini Nah ini kita langsung Kekebun tehnya Masya Allah ya Dari atas Saya tinggiin dulu Tuh Sepanjang jalan Ini teh lo semua Kebun teh Masya Allah Ini semua enak Sudaranya bener-bener segar Nah vila-vila yang tadi Saya bilang itu Adanya dibalik gunung Di balik bukit ini Kemudian baru vila Sepanjang Teman-teman ini ya Perkebunan teh Khas Di daerah puncak ya Nah ini saya mau Menuju ke kuda Anak saya rencananya Mau naik kuda Tapi gak tau dia beneran Mau naik kuda Atau cuma mau lihat kuda aja Kebun tehnya Hijau banget Jadi kalau saya lagi disini Itu Berasanya Enjoy banget Seger Kayak di refresh aja Pikirannya gitu Biasanya kerja Itu kan agak pusing sedikit Dan Biasanya saya di Arab Saudi itu Cuma di taif aja Merasa seperti ini Dan sekarang Saya ada di Puncaknya langsung Puncak Bogor ya Jawabarat Nah terus sekitar sini Perbukitan Nah ini awan Entah mau hujan Atau memang Kabutnya lagi tinggi Ah kabutnya lagi Apa Lagi tebal Tinggi lagi Itu restorannya Disini nih Ini restoran Nah dibalik restoran ini Sono ada lagi Semacam lapangan Nah Alhamdulillah Setelah tadi kita jalan-jalan Di kebun tehnya ya Bisa merasai langsung Suasana di kebun teh Sekarang saya merasai langsung Teh yang udah jadinya Teh poci Nah yang teh poci ini Disini ada dua Teh poci yang hitam Atau yang hijau Harganya sama Sepoci ini Dua puluh dua ribu Ya kita minum dulu Oh iya nih Segini Saya misalnya Untuk tiga Gelas Karena kita bertiga Bisa pakai Selenak Bisa pakai lemon Kalau yang suka lemon tea Bisa pakai lemonnya Disini disediakan juga Gulanya Terserah Mau manis Atau less sugar Kita suka kita ya Jadi kita Dikasikan kebebasan Atau ini kebebasan Atau orangnya males Ini Seger banget Dikit aja dulu Kita kasih gulanya dulu Berarti Pegawai disini Enak nih Tinggal diaduk Jadi Ini teh poci yang Seger banget Kalau dimakan Pas lagi Situasinya Lagi Tinggin-tinggin Ini Entah kenapa Karena Lock Bukan karena lock Karena lock Atau karena lagi Weekday ya Jadi agak sepi Kalau yang lihat Anak saya makan Pasti jadi lapar Nah disini dulu Pertama kali Buat Pertama kali Beberapa tahun Lalu saya kesini Disini ada Tukang sotomi Soto ayam Ada tukang baso juga Yang daya waktu Yang lesen disitu Bisa keluar langsung Dari sini Kesana Ada lapangan Tapi gak tau Sekarang Gimana Tukang-tukang yang disitu Udah gak boleh lagi Yang di luar Tukang baso Sotomi Udah gak boleh Udah gak boleh Oh bukan Karena lagi Covid Bukan Ternyata yang udah gak boleh Jualan disini Ditetipkan Bukan gak boleh Ini Makanan kita Kita nyemil aja disini Karena situasinya pas Aduh Saya cobain dulu nih ya Taruh Nih minum Bismillah Serumputnya enak Masih panas Masih panas nih Ngetempelan berduanya Tuh kan Enaknya ada istri gitu Ada yang ngingetin Jadi yang belum punya istri Cepet-cepet Pedas Berhubung panas Coba minum begini Ini salah satu makanan yang saya rindukan selama saya di Saudi Sudah Saya gak mau makannya diganggu nih Karena makanannya enak banget Segitu aja video dari saya hari ini Bagaimana situasi di Gunung Mas Puncak Bogor Jadi kalau ada yang mau liburan ke Bogor Atau ke Puncak Tepatnya Jangan lupa Mampir ke Gunung Mas Tempatnya koji banget Makanannya juga enak Harganya relatif Standar Standar gak murah ya gak mahal Kalau tempatnya juga enak banget Dan nyaman Segitu aja dulu video dari saya hari ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Serta tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya